Hai Challengers, selamat datang di version update terbaru di AOV. Pada update kali ini, Tommy akan memperkenalkan sebuah mode baru yang akan hadir di AOV, yaitu Karana Chess. Karana Chess merupakan sebuah mode bertemakan catur ajaib, di mana kalian akan memilih hero yang akan bertarung di arena, menentukan item yang tepat bagi setiap hero, serta mengatur strategi agar dapat memenangkan pertandingan. Ketika pemain sudah memasukkan semua hero ke dalam arena, dan melewati fase persiapan, maka semua hero akan bertarung secara otomatis di arena. Jika kalian kalah, maka health dari pet kalian akan berkurang. Ketika health terpencapai 0, maka pet akan mati, dan kalian menyatakan kalah. Ayo kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Di setiap babak, kalian akan mendapatkan 5 gold, yang bisa kalian gunakan untuk membeli hero ataupun meningkatkan level dari pet kalian. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan bonus gold sesuai dengan jumlah gold yang kalian miliki, dan juga ada tambahan gold bagi kalian yang mendapatkan win streak ataupun loss streak. Jadi, ayo susun strategi agar kalian bisa mendapatkan banyak gold. Setiap awal babak, sistem secara acak akan menampilkan 5 hero yang dapat kalian beli. Namun, kalau kalian tidak suka dengan hero tersebut, kalian dapat menekan tombol refresh, menggunakan gold, untuk mengganti susunan hero yang dapat dibeli. Dan setelah melakukan pembelian, jangan lupa untuk memasukkan hero ke dalam arena dengan menekan hero tersebut dan melakukan drag and drop. Jika kalian memiliki hero yang sama dengan jumlah bintang yang sama, kalian dapat meningkatkan bintang hero tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga hero kalian akan semakin kuat. Saat kalian meningkatkan level pet, jumlah hero yang bisa dimasukkan ke dalam arena juga akan meningkat, dan kalian juga dapat membeli hero yang lebih kuat dari sebelumnya. Pemilihan tipe hero sangat penting untuk menentukan hero apa saja yang harus kalian kumpulkan. Masing-masing hero memiliki 2 hingga 3 jenis tipe, berdiri dari class and camp. Jika terdapat hero dengan tipe yang sama di dalam arena, maka kalian akan mendapatkan buff khusus yang dapat memperkuat hero kalian. Kalian dapat mengklik icon di sebelah kanan untuk melihat tipe hero kalian saja. Hal terakhir yang harus kalian perhatikan adalah tentang item. Item sangat berguna untuk memperkuat hero yang kalian miliki, Jadi, pastikan kalian sudah memasang item yang tepat di hero caddy kalian. Kalian bisa mendapatkan item dengan membunuh creep hutan. Mereka akan muncul di gebak tertentu. Sekian penjelasan mengenai Karana Chess. Sampai bertemu di video guide selanjutnya. See ya! Sampai bertemu di video selanjutnya.